Jalan Raya Kencong menuju Pondok Pesantren Asunia sempat tersendat hal ini terkait dengan kedatangan rombongan Tririsma hari ini calon gubernur nomor 23. Tririsma hari ini didampingi pengurus DPD-PD Perjuangan Jawa Timur Hari Putri Ristari disambut oleh pengasuh Pondok Pesantren Asunia bersama ratusan santri wanita di Ruang Seremba Guna. Dalam paparannya di hadapan para santri wanita, Risma mengaku pengalaman hidup yang tidak dapat terlupakan adalah menangani masalah doli. Saat itu bukan hanya 1-2 bulan ancaman yang didapatkan termasuk intimidasi dan teror yang tidak nampak. Mahmudah sebagai tuan rumah mengaku merasa senang dan kagum atas perjuangan paslon gubernur nomor 3. Namun untuk pilihan cagup dan cawagup, masyarakat diminta untuk mengutamakan gugup dan rukun walaupun beda pilihan. Kalau saya sih alhamdulillah baik-baik mawun kalau menurut saya. Cuma saya itu salut dengan inspirasinya ibu yang kuat pada pendirian. Dan meyakinkan pada anak-anak bahwasannya segala sesuatu yang positif itu jangan takut. Itu yang saya salut. Bahkan saya juga salut. Ibu itu sudah sepoh tapi masih semangatnya tinggi kalau dengan kita-kita yang masih muda. Jadi saya salut untuk kunjungan Risma saya anggap baik sekali. Kalau kepada umat sih pilihlah. Pilihlah yang sesuai dengan hati norani sendiri. Jadi jangan terpengaruh dengan yang lain. Tapi pilihlah dengan pimpinan yang memang betul-betul amanah. Yang punya prinsip terutama dalam agama. Itu yang saya ingin untuk umat. Dan jangan sampai golput. Karena kita semua punya hak untuk memilih. Dan mudah-mudahan apa yang mereka pilih itu sudah sesuai dengan hati-hatinya sendiri. Bukan karena bujukan orang lain. Bukan karena apapun yang lain lah. Jadi mereka memilih karena memang mantap beliau sebagai pemimpin yang amanah untuk ke depannya. Sayangnya Risma hari ini enggak diwawancarai begitu selesai acara. Karena langsung menuju ke mobilnya menuju ke tempat lain untuk acara berikutnya. Dari Kencong, Sugito, Jumber Satu TV melaporkan.